Menolik informasi dan pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meninjau desa wisata semen di lareng Gunung Kawi Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pariwisata berbasis desa diharapkan mampu menciptakan 1,1 juta lapangan kerja bagi warga. Men parekraf Sandiaga Uno menyambangi desa wisata semen di kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Desa semen masuk dalam 50 desa wisata terbaik kemen parekraf karena memiliki sejumlah keunggulan wisata alam. Desa wisata semen dikelola oleh para pemuda, mengedepankan pariwisata berbasis kearifan lokal, sehingga selain bisa menjaga kelestarian lingkungan, desa wisata semen juga mampu menyerap tenaga kerja. Sandi menambahkan tingkat kunjungan wisatawan ke desa wisata saat ini naik sebesar 30 persen di saat pandemi. Pariwisata berbasis desa diharapkan mampu menciptakan 1,1 juta lapangan kerja bagi warga. Dari Blitar, Jawa Timur, Roby Ritwan, AI News melaporkan.